Alhamdulillah Kemudian salat dan salam Atas tunjuan kita Nabi Besar Muhammad Salatahu alaihi wassalam Dengan ucapan Allahumma salli ala Muhammad Wa ala alihi wa salli Wa matabiyahubi isayi Ila yumbidin Isikan kami bertanya Kepada bapak atau ibu Ya Jujur saja Masih ada atau tidak Itu saja jawabannya Di rumah masih punya duit enggak? Masih Ya di rumah punya Saya tidak bertanya Banyak atau sedikit Yang penting jawab Punya atau tidak Itu saja Masih atau tidak? Masih Yang pakai celana Yang ada salunya Punya duit atau enggak Dalam salu celana? Enggak Yang punya rakenin di bank Masih ada saldo enggak? Masih Nah jawabannya semuanya masih Pak Sabu celana masih Diletari rumah Masih Di perangkas Masih Ya di over Masih Di sabu celana Masih Di bank Masih Itu bapak ibu Itu tabungan dunia Tabungan dunia kita itu Nah sementara yang kita infakan Untuk masjid ini Itu tabungan dunia Atau tabungan langit Yang itu masjid Langit atau bumi? Langit Jadi ya Uang yang ada di Satu celana kita Di salu Kita di salu Kita di perangkas Di lemari Di bar Atau mungkin ada yang ini Di pekooperasi Itu tabungan bumi Bapak ibu Dan itu Kita tinggalkan Sedikit atau banyak Bisa untuk keluarga Sebagai ahli waris Atau bisa jatuh ke kanan tetangga Dengan berbagai macam Peralihan akhidin Atau mungkin bisa Sudah berkolega Karena ada kerjasama Hilang Yang namanya Tabungan bumi Hilang Jangan harap Kita bawa ke kuburan Enggak Walaupun sama-sama di bumi Kita dikubur di bumi Uang kita di bumi Tidak akan pernah bersatu Nah justru Bapak ibu Rahmatullah Tabungan langit Itulah Yang akan membela Yang akan membantu Yang akan memperjuangkan Keselamatan kita Di akhirat Nanti Ya salu Ya hilang Tabungan langit Bahasa lain Dari tabungan Akhirat Makan masjid Yang kita keluarkan Dana kita itu Bapak ibu Itulah harta yang abad Ada pun harta Yang bukan harta lagi Harta yang bukan Harta akhirat Musnah Purnah Hilang Usang Gak berkita apa Gak jadi apa-apa Hanya barangnya Sebatas Untuk ahli Bapak ibu Oleh karena itu Bapak ibu Perlu Kami sampaikan Saling mengingat Tata desa Barangkali ini Bahwa Harta yang abadi Itu Hanya dua Bapak ibu Harta yang abadi Harta yang bekal Harta yang selama-lamanya Hanya dua Yang pertama Infat Yang kedua Soldat off Pak Ustaz Apa beda Antara infat Dan soldat Nah Kita jelaskan Infat itu Para jamaah Rahimah Menggunakan Istilah Visabilillah Para jamaah Pernah dengar Kata Visabilillah Pernah dengar Kata Visabilillah Itu Bahasa Jawa Bahasa Tenggalen Itu Bahasa Artah Visabilillah Itu Artinya Apa Dijalan Allah Jadi Infat Itu Pasangannya Dijalan Allah Jika kita Mengatakan Saya Menginfakan Harta Maka Istilah Yang digunakan Visabilillah Dijalan Allah Itu Lima Harta Yang Abadi Yang Yang Kedua Harta Yang Abadi Yang Kedua Itu Namanya Sodat Sodat Itu Para jamaah Menggunakan Istilah Li Ibadillah Bukan Visabilillah Li Ibadillah Artinya Untuk Hamba Allah Artinya Untuk Bani Adam Untuk Manusia Jadi Harta Yang Dengan Harta Itu Kita Meringatkan Beban Orang Lain Kita Meringatkan Beban Fakir Miskin Membantu Anak Yati Membantu Orang Yang Perhuta Namanya Sodat Oh Itu Beda Makanya Diberangkan Istilah Fisabil Ahli Ibadillah Itu Untuk Sodat Hanya Itu Yang Abadi Bapak Ibu Orang Allah Selain Itu Tidak Ada Bapak Abadi Begitu Itu Pak Mohon Maaf Tidak Boleh Makanya Tadi Dari Allah Sudah Kita Sampaikan Bahwa Fisabil Allah Itu Infat Makanya Istilahnya Pak Punya Pasangan Masing-masing Ada Jodohnya Masing-masing Fisabil Allah Itu Jodohnya Ke Infat Sedangkan Libadillah Untuk Harba Allah Itu Pasangannya Zakat Dan Sodat Maka Mohon Maaf Para Jamaah Rahimah Zakat Fitroh Apapun Bentuknya Yang Namanya Zakat Zakat Fitroh Zakat Mal Zakat Ternah Zakat Perdagangan Itu Tidak Boleh Melekat Di Gedung Tidak Boleh Melekat Di Fisik Tidak Boleh Melekat Di Pembangunan Dia Murni Untuk Keturunan Adab Untuk Manusia Untuk Hapa Allah Untuk Bani Adab Tidak Boleh Untuk Keselai Manusia Kalau Infa Oh Silahkan Jadi Para Jahra Ya Bapak Ibu Ya Walaupun Pak Madin Mengatakan Utangnya Masih Besar Usahkan Itu Jangan Dari Zakat Dan Jangan Jangan Dari Sodapok Ambil Dari Infa Jangan Tapi Pak Ustaz Di Lingkungan Kami Ini Semua Yang Mustahil Zakat Sudah Dapat Semua Itu Makan Ngasado Cari Tetangga Desa Cari Tetangga Kecamatan Apalagi Di Pasar Di Pasar Masih Ada Tukang Beca Masih Ada Para Buru Masih Buru Angkut Kira Kira Mereka Butuh Atau Tidak Nah Kalau Lingkungan Kita Masih Zaldo Berarti Kesana Sisa Zakat Fitro Makanya Zakat Fitro Jangan Bersisa Langsung Saja Bagi Habis Berapa Saja Yang Ada Mustahil Zakat Di Kampung Kita Maka Mereka Berhak Sekali Lagi Bapak Ibu Mohon Bedakan Antara Infa Dan Zakat Karena Zakat Itu Sodato Sodato Saudara kita di Lumajam di Gunung Semeru Kita kirim ke sana untuk menengangkan kuban mereka ya Kirim beras, mie instan, minyak goreng Itu namanya infak atau sodakok? Sodakok Sodakok Alhamdulillah para jaman sudah bisa membedakan Sudah bisa membedakan Antara infak dan sodakok Sodakok itu untuk manusia Jadi untuk korban Gunung Merawi itu namanya Sodakok Selama untuk manusia namanya sodakok Zakat itu masuk sodakok Makanya zakat itu Yang delapan asnab itu Tidak ada, gedung itu tidak ada Kalau Allah bisa menghindari itu Maka barang siapa yang Menginfarkan harkannya Di masjid, baik itu raman Satu juta misalnya Berarti di langit, dicatat Allah berapa juta? 700 juta Nah jadi Kalau untuk rumah Allah Ya jangan perhitungan, jangan Ya Jangan hitung-hitung Karena itu nanti pak Yang kita temukan di akhirat itu Tampungan di langit Bukan temukan di bumi Maka ibu-ibu beri semangat Agar suka berinfak Semampunya tentunya Jangan dipaksakan Semampunya kita Mengisikan Karena cari uang itu ibadah Cari uang ibadah kan? Misalnya Pak Madin Pak Madin sebagai guru Ya Oleh negara Diberi Bisa mengambil pelajaran Bahwa Berinfak di jalan Allah itu Sesuai kemampuan Satu Kemudian berinfak di jalan Allah itu Tidak harus menunggu kaya Tidak harus menunggu kaya Saya tunggu kaya saja Baru saya berinfak Tidak Bahkan kata Nabi S.A.W Iktamunar Walau bisik Kitamra Hindarkan diri kalian Dari api neraka Walau hanya berinfak Setengah Butir Kurma Jadi kita Dihindari oleh Rasulullah S.A.W Dari api neraka Cukup dengan berinfak Setengah butir Kurma Karena itulah kemampuan kita Maka Insya Allah Neraka Tidak akan menyentuh Kudid kita Para jemaah saya Ini tahu Neraka itu Pak Panas atau dingin Pak? Hah? Panas ya? Kita tahu Neraka itu Panas ya? Nah Pak Neraka itu Seperti kata Pak Senwadu Neraka itu Dua musim Pak Allah Menyiksa Kendur berneraka Dengan dua musim Panas Yang mendidih Dingin Yang membeku Bergerakai Pak Jadi mana Lebih sakit Panas Terus Atau Panas Dingin Panas Dingin Panas Dingin Yang lebih sakit Yang mana? Yang bergerakian Coba bayangkan Pak Silahkan Bapak Coba di rumah Masuk ke kolkas Kemudian Ketungku api Kekongkas lagi Tungku api lagi Kekongkas Tungku api Bagaimana Pak? Nyaman apa Lihat? Di neraka itu Seperti itu Pak Di neraka itu Di neraka itu ada dua Cara Allah Menyiksa manusia Panas Dan mendidih Dingin Dan mencakar Karena kata Allah Kalau di surga itu Tidak ada matahari Dan tidak ada Kelombang sahaja Maka kata Allah Orang-orang Pembuni surga itu Mereka tidak melihat matahari Karena matahari sumber panas Dan juga mereka tidak akan melihat Zamhariro Zamhariro Artinya Gelombang dingin Salju Jika di surga Tidak ada matahari Tidak ada salju Kebalikannya Pak Di neraka Dua-duanya ada Sumber panas ada Sumber dingin ada Coba Bapak-bapak Yang merokok Siapa tunjuk tangan Apa Menteri semua Merokok Merokok itu Haram apa Makro 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 itu Bahannya Diberenci loh Pak Ya Makro aja Diberenci Coba Merokok Apa namanya Ujungnya itu Di lidah Kemudian Makan es batu Untung es batu Untung es batu Gimana Pak Rasanya Ya Untung es batu Untung es batu Untung es batu Dan neraka Seperti itu Gambarannya Pak